Intro Kabar mengejutkan datang dari Baim Wong Ya, bagaimana tidak ketika Baim Wong sudah mengabarkan ke publik jika dirinya akan naik haji pada Rabu 7 Juni 2023 lalu dan diketahui sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk berpamitan tiba-tiba saja kembali pulang ke rumahnya Tak pelak, publik pun menjadi heboh Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Baim Wong yang batal berangkat naik haji kali ini? Saat ditemui oleh awak media, Baim menyatakan jika dirinya batal naik haji bahkan ketika sudah berada di atas pesawat Bahkan sang sahabat pun bingung mengapa Baim yang sudah berada di atas pesawat tiba-tiba turun dan batal untuk naik haji Lantas, benarkah hal ini terjadi karena ada masalah dengan travel yang memberangkatkan Baim Wong? Sementara itu, ibadah haji sejatinya adalah murni panggilan istimewa dari Allah SWT Lantas, apa kata pemuka agama tentang batalnya Baim Wong untuk melaksanakan ibadah hajinya Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Intro Setelah membagikan kabar terkini, kita bisa memberikan kabar terkini Kabar bahagia akan melangsungkan ibadah haji yang pertama dan berpamitan dengan anak, istri, serta para karyawannya yang mengantar ke bandara. Tiba-tiba saja publik pun dikejutkan dengan kabar dari Baim yang kembali ke kediamannya pada malam hari. Momen kembalinya Baim ini pun sempat tertangkap kamera tim intens investigasi. Namun sayangnya tidak banyak kata yang terucap dari mulut ayah dua orang anak ini. Ya, Baim merasa kecewa yang amat mendalam karena hal yang sangat didamkannya itu gagal dilakukan. Dan saat ditemui oleh awak media, Baim pun menjelaskan mengenai batalnya naik haji. Bapak Im. Sebenarnya nanti saya tunggu saja, saya sama pihak travel yang ini ya. Sudah datang? Sudah, tidak. Ya, itu gigi tadi? Sudah, sudah. Ya, pihak travel nanti saya akan konfirmasi berdua. Mereka takutnya salah pengertian. Ada juga masalah kesehatan juga sih sama. Makanan ini gigi dari sini. Bawa cengguh paula. Belum tahu karena bisa berangkat lagi. Tahun yang sama. Sebenarnya tahun depan juga sudah ada undangan. Cuman tahun ini saya kalau emang ya, kalau balik lagi ya. Kalau kita kemarin gemur-gemur untuk semua itu panggilan ya. Kalau misalkan kita berangkat haji ya, terbukti semuanya. Kalau emang belum saatnya belum. Mungkin tahun depan. Kalau ada umur panjang ya. Tapi kalaupun sekarang berangkat ya sekarang. Saya masih nunggu untuk misalkan paspor saski itu maksimal itu berangkat setengah berapa. Nah yang saya tahu sih belasan ya harus berangkat sebelum mereka yang kurodai tetengah berangkat. Ya, Mbak Imwong mengatakan ada beberapa hal yang terjadi. Termasuk diantaranya kesehatan paula yang dikabarkan sempat drop. Menjadi alasan ia memutuskan untuk kembali ke kediamannya. Dan mengesampingkan niatnya yang sudah lama itu. Ayah dari Kiano dan juga Kenzo ini pun juga mengatakan. Jika ia sudah duduk di pesawat yang akan mengantarkannya ke tanah suci. Belum jelas alasan dibalik kenapa Mbak Imwong memutuskan untuk turun dari pesawat tersebut. Lantas benarkah ada rasa kecewa di hati Baim setelah ia gagal melangsungkan ibadah yang menjadi rukun Islam yang kelima tersebut. Terima kasih sedih lah. Oleh papa saya juga kan pasti, saya waktu itu konfirmasi ke papa saya juga. Yang pertama kanan dia yang paling senang saya berangkat. Tapi pas dia bilang gak apa-apa, akhirnya saya juga. Saya udah naik pesawat. Udah naik pesawat. Nanti aja. Terima kasih suai sama... Nanti aja. Buktinya udah sampai mana sih Mas Baim? Nanti aja lah kalau saya... Tadi sebenarnya udah ketemu sama travel ke Mbak Cahitabah ya. Jadi alhamdulillah sih gak ada masalah apa-apa. Kalau saya mah gak pernah mau. Sementara itu kesedihan Baim pun menjadi bertambah ketika ia sudah berpamitan dengan orang-orang terdekatnya termasuk dengan sang ayah Johnny Wong. Yang sangat bahagia ketika melihat anak kesayangannya itu bisa melangsungkan ibadah haji. Namun apa mau dikata Baim pun memilih untuk tidak mau terlalu bersedih akan hal tersebut. Tadi saya juga udah mikir sih, ya ini pasti judulnya prank aja. Enggak lah emang udah saatnya aja. Maksudnya belum saatnya sih belum. Kalau misalkan udah saatnya udah. Tapi saya juga gak tau kok akan seperti itu. Belum tau. Saya tadi masih bicara sedikit. Ya mungkin kalau ada travel yang mau, boleh. Ah, sangat biasa doang. Bukalah. Ya aman. Penasaran dengan apa yang sebenarnya membuat Baim gagal melangsungkan ibadah haji? Tim Intense Investigasi pun mencoba mengkonfirmasi sahabat Baim yaitu Ustadz Aditya yang juga merasa bingung. Pasalnya dirinya mengetahui jika Baim turun dari pesawat dengan raut wajah kecewa. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa untuk nonton Intense Investigasi di Youtube sehari tiga kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Ya, seperti keterangan yang sudah disampaikan oleh Baim dalam pernyataannya di hadapan awak media kemarin, tim Intense Investigasi yang penasaran akan hal tersebut akhirnya kembali mengkonfirmasi kepada rekan Baim yang juga memperkenalkannya kepada pihak travel tersebut yaitu Ustadz Aditya. Ia pun menyebutkan jika benar Baim sudah berada di dalam pesawat sesaat sebelum ia akan meninggalkan tanah air. Lantas seperti apa kata sahabat Baim ketika melihat detik-detik Baim yang turun dari pesawat sehingga membuatnya batal untuk naik haji. Travel Cahaya Kabah Paji Agus memberikan akomodasi seperti tiket pesawat, hotel, untuk perlengkapan haji dan semuanya itu secara gratis untuk Bang Baim Wong. Itu saya bahagia banget tuh, seneng banget saya. Makanya saya pantau terus, saya ikutin terus. Saya datang ke bandara, sudah di dalam pesawat, 5 menit lagi mau terbang. Tiba-tiba turun Bang Baim, turun kopernya dibawa. Bang Baim juga gak cerita ke saya. Yang saya tahu ya istrinya lagi sakit kemarin itu, dirawat di rumah sakit. Tadi ngobrol baik, ngopi, disambut oleh Bang Baim, datang ke tempatnya Bang Baim, disambut dengan baik. Bang Baim Wongnya duduk bareng satu meja sama timnya Bang Baim, sama saya juga berhadap-hadapan ngobrol. Nah terus begitu pas ngobrolnya masalah ini, saya keluar, saya keluar aja Bang. Saya bilang gitu, soalnya gak mau ikut-ikutan, saya cuma nganterin doang. Saya bilang gitu, saya juga ngomong ke Bang Baim. Bang, dari awal sudah saya sampaikan tujuan saya, mau mengenalkan ini, kalau boleh, saya mau mengenalin. Kalau gak boleh, gak apa-apa. Saya nanya, Bang, kenapa Bang? Delay, saya bilang gitu. Gak, gak delay, katanya gitu. Udah ditutup pintunya, pintu pesawatnya. Terus keberapa diminta turun? Minta turun, minta turun. Gitu. Mungkin, ya biasanya kan Bang Baim kan, Kalau di atas pesawat kan yang bisnis ya. Ekonomi ini mungkin. Saya dapet info sih. Nah ekonomi, akhirnya ya dari tim saya ngomongnya gitu ya. Mungkin itu penyebabnya ya, satu itu. Yang kedua ya mungkin istrinya sakit ya. Gak marah sih, gak marah. Cuman maksudnya kelihatan lu aja kesel aja. Kecewa lah gitu. Makanya minta turun. Sementara itu, batalnya Baim Wong untuk naik haji pada tahun ini pun memang sangat mengejutkan Ustadz Aditya yang pada saat itu mengantar Baim ke Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Ustadz Aditya, Baim saat itu ternyata terbang dengan pesawat di kursi ekonomi. Terkait apa yang sebenarnya terjadi, Baim pun masih enggan untuk memberikan jawabannya. Lantas apa sebenarnya yang membuat Baim untuk turun dan keluar dari pesawat. Sementara pesawat pun tinggal 5 menit lagi akan lepas landas. Udah ditutup pintunya, pintu pesawatnya. Terus ada yang diminta turun? Minta turun, minta turun. Gitu. Mungkin, ya biasanya kan Bang Baim kan, kalau naik pesawat kan yang bisnis ya. Ekonomi ini mungkin. Gitu. Saya dapet info sih. Nah ekonomi akhirnya ya dari tim saya gak ngomongnya gitu ya. Mungkin itu penyebabnya ya. Satu itu ya. Yang kedua ya mungkin istrinya sakit ya. Bang Baimung kan gak minta bayaran apapun. Tanpa bayaran apapun. Cuma promosi aja. Bantu promosi aja. Terus ya hadiahnya ya tadi itu. Timbal baliknya ya Bang Baimung dikasih akomodasi ini. Karena dikasih akomodasi ya Bang Baimung membuat sebuah ini. Kerjasama gitu. Makanya dipromosikan sama Bang Baim. Bang Baim itu baik sih. Kalau misalkan mau berangkat ya oke. Saya berangkat. Saya menunaikan kewajiban saya udah. Ya katanya gitu. Kalau tetap masih harus saya berangkat. Saya berangkat. Tapi saya minta ditemenin. Katanya gitu. Minta ditemenin sama satu orang. Timnya dia satu gitu. Terus saya tanya lagi ke Pak Haji Agus. Kata Pak Haji Agus. Ya saya ngasih hadinya Bang Baim aja. Mas Hadid katanya gitu. Tahun depan juga dia mau haji juga. Lalu mau haji lagi. Tahun depan. Dapat undangan dari kerajaan. Kalaupun tahun ini berangkat ya Alhamdulillah. Syukur. Kalau enggak ya juga Kadaruloh. Mungkin belum jodoh. Kayak gitu kan. Kata Bang Baim gitu. Ya udah. Cita-citanya dia kan haji. Tetap haji. Belum tahu. Belum tahu. Tanggal berapa juga belum tahu. Jadi apa enggak sama Pak Haji Agus ya belum tahu. Kalau jadi Alhamdulillah. Kalau enggak jadi ya mungkin belum jodoh. Pesan saya ya mungkin belum jodoh. Atau Kadaruloh. Sudah kehendak Allah. Belum waktunya. Belum rezekinya mungkin. Belum tahu. Kan beda travelnya. Jadi tanggal 20-an. Sementara itu. Terlepas dari apapun yang terjadi kepada Baim. Ibadah haji. Sejatinya adalah panggilan istimewa dari Sang Maha Kuasa untuk para umatnya. Lantas. Bagaimanakah pemuka agama ketika melihat gagalnya Baim Wong. Untuk melangsungkan ibadah hajinya. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like. Subscribe. Dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa saksikan Silat Award 2023. Sabtu dekade. Hanya di ACTI. Oke. Halo. Assalamualaikum. Aku Nyairo Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari tiga kali nih. Kayak minum obat. Hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Ya, ibadah haji sejatinya adalah murni panggilan istimewa dari Sang Maha Pencipta Allah SWT. Terlepas dari apapun yang terjadi kepada Baim, sebagai umat muslim yang percaya siapapun bisa menunaikan ibadah haji. Lantas apa kata pemuka agama tentang batalnya Baim Wong melangsungkan ibadah hajinya kali ini? Ya, karena jemaah haji itu disebut Duyufullah. Tamunya Allah. Nah, karena dia tamunya Allah. Nah, apakah setiap orang itu bisa berangkat haji kembali kepada izin Allah? Karena segala sesuatu memang harus seizin Allah. Kegagalan untuk berangkat ke Tanah Suci itu harus diambil sebuah muhasabah. Kenapa gagal? Artinya, kalau gagal mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjadi satu dekade adalah pencapaian luar biasa. Tidak mudah, karena segala arah datang bagai cerita para artis yang tak pernah usai. Bertabur bintang, serta mengupas kisah selebritis secara tajam setajam silet. Terima kasih telah menonton!